Bus Metro Mini 53 jurusan Kampung Melayu Kampung Rambutan, Rabu 17 Oktober, dirusak masa usai menabrak pengendara sepeda motor di Jalan Otis Taraya, Jakarta Timur. Dengan beringas, warga menghancurkan kaca-kaca dan berusaha membalikan bus, bahkan sempat mencoba membakarnya. Aksi ini terjadi setelah bus Metro Mini yang melaju secara ugal-ugalan di jalur busway menabrak pengendara sepeda motor hingga terpental sejauh 5 meter. Korban, Ahmad Kaifu, 18 tahun, dan Septiana, 19 tahun, menderita luka parah di sekujur tubuhnya. Sementara sopir Metro Mini, Junaidi, 30 tahun, berhasil diamankan polisi dari amukan masa. Korban selanjutnya dilarikan ke rumah sakit Cipta Bangun Kusumo, Jakarta akibat menderita luka yang cukup parah. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ifad, Postkota TV melaporkan.